Usai pertemuan keluarga besar, begini jawaban dari kelanjutan kabar tentang pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang akan menikah tahun ini. Bagaimana jawaban dari pertanyaan tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali menjadi sorotan publik. Keduanya disebut bakal melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Kabar itu diketahui setelah publik mengetahui adanya pertemuan keluarga keduanya. Informasi itu disebarkan sendiri oleh ayah Lesti Kejora Endang Mulyana. Sang ayah mengunggah foto pertemuan tersebut ke Instagram. Di foto itu, Endang Mulyana terlihat duduk berdampingan dengan ayah dan ibu Rizky Bilar. Tentu saja di kesempatan itu ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar ditemani beberapa anggota keluarganya yang lain. Foto tersebut langsung direspon banyak orang. Teman-teman dekat Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga ikut memberikan komentarnya. Jadi akhir tahun dia ungkap salah satu akun. Pagi-pagi langsung dilihat pemandangan yang indah. Terharu banget. Bismillah. Semoga selalu rukun-rukun dan segera diresmikan kebersamaannya. Tulis Ed Fitri Karnina. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengenai pertemuan itu. Dalam berbagai acara memang Lesti Kejora dan Rizky Bilar kerap dipertemukan. Namun ada juga masyarakat yang kemudian menilai bahwa kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar hanyalah settingan saja. Meskipun demikian Rizky Bilar mengeluarkan argumennya soal itu. Ketika diwawancari oleh Raffi Ahmad. Rizky Bilar tidak membantah bahwa hubungannya dengan Lesti adalah settingan. Tapi memang pertemuan dan kedekatannya dengan Lesti Kejora sebagai settingan dari Tuhan. Sama-sama beraktifitas di dunia hiburan membuat keduanya pun jadi dekat. Oleh karena kedekatan itu mereka kerap dikabarkan menjalin hubungan yang serius hingga ingin menikah dalam waktu dekat ini. Rizky Bilar yang mengawali karirnya sebagai pemain sinetron dan kemudian masuk ke dunia tarik suara. Sementara Lesti Kejora adalah jebolan ajang pencarian bahkan penyanyi dangduk di salah satu stasiun televisi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.